hai oke balik lagi ya di channel catri kali ini kita mau build micin brush at 1s ya dengan ukuran frame 65 mm nah ini kira-kira yang dibutuhkan partnya apa aja yang pertama jelas framenya ya ini saya pakai frame beta FPV 65s frame versi 4 warnanya putih FC nya itu saya pakai Maker Fire ya Maker Fire 1s tapi ini untuk powernya saya ganti ke konektor baterai BT 2.0 ya jadi nanti bisa pakai baterai leop yang seperti ini tujuannya sih biar untuk mengurangi voltage sek ya biar dapat powernya sama ketahanan terbangnya freeternya bisa dapat agak sedikit lebih lama VTX sama kamera saya pakai yang standar ya pakai isin TX06 ini VTX sama kamera all-in-one untuk motornya saya pakai LTRC King Kong 716-17600KV ini ada empat biji ya untuk kanopinya saya pakai punyanya horodowol yang kayak gini jadi untuk mengurangi bobot ini cocok banget ini saya beli tiga nih jaga-jaga buat cadangan untuk propernya itu pakai hati prop ya hati prop ukuran 31 mm hal pertama yang dilakukan adalah mensolder ya VTX sama kamera I.O ini ke FC Maker Fire ini caranya kita solder nih kabel power input untuk VTX ini yang merah sama hitam ini langsung ke baterai juga bisa atau ke pad 5V oke ini hasil yang udah di solder ya jadi kabelnya saya potong ya kabel yang dari VTX kamar kamera I.O ini kabel merah hitamnya saya potong kabel 4 kabel yang berwarna-warna ini juga saya potong itu untuk kabelnya kita dipang tujuannya sih biar nggak ribet tapi ketika dipasang sama untuk ngurangin bobot juga yang untuk power ini merah sama hitam itu disolder ke lima ground ya yang ini jangan sampai kebalik ya karena kalau kebalik ini pasti keluar asupnya nih keluar jin kalau gak tahu orang ini pasti langsung wasalam langsung nggak bisa dipakai terus untuk kabel yang warna-warni ini yang tadi saya potong itu untuk kabel kuning sama putihnya sisain sedikit kemudian disambungin habis itu saya kasih heat shrink dikit nih disini biar tetap nyambung karena kalau misalkan di connectin ke fc yang gak ada osd nya itu kabel merah sama kuning ini harus disambung harus nyatu ya oke selanjutnya kita tinggal tes dulu ya sebelum kita rangkai ke framenya sebaiknya kita tes dulu apakah yang kita solder ini ya kameranya ini berfungsi dengan baik atau enggak caranya kita tinggal colokan nih ke baterainya nah ini fc sama vtx nya udah nyala ya habis itu kita coba search ya ya bener udah dapet oke berarti tinggal pasang ke frame oke kita mulai rangkai ya micinnya kita pasang dulu motornya itu pasang motor jangan sampai kebalik ya selamat menikmati nah hasilnya kira-kira seperti ini ya temen-temen yang udah dirapiin udah dirangkai jadi satu micin kita cek ya kalau ditimbang berapa ya 24,9 kalau ditambah baterai jadi 33 gram ini harusnya masih oke untuk micin ukuran 65 mm oke selanjutnya untuk binding ya caranya itu kita tinggal colokan baterainya nah ketika dia nah ketika dia kedap kedip ini ya pelingking cepat itu artinya dia dalam binding mode oke selanjutnya kita tinggal ambil remote nya kebetulan saya pakai ini ya kebetulan saya pakai ini ya tbs tangguh yang multi protokol itu caranya kita tinggal create model baru ya ini saya tunjukin oke habis itu kita masuk ke modelnya nah ini kalian bisa namain terserah nih misalkan maker fire ya terus untuk binding kita tinggal masuk ke ini external modulnya kita on kan dulu kita mau pakai multi ya pakai multi lalu pakai ininya kita cari yang bayang oke kita tinggal pencet tombol binding nih tombol bindingnya kita pencet nah ini harusnya warnanya berganti jadi solid kalau udah solid ini berarti udah terbinding nah selanjutnya setelah binding kita perlu mapping ya channelnya itu kita harus ke menu mixes mixes kalau di OpenTX ya mungkin untuk ke FCFC lain bisa beda ya tapi kalau dalam case nya itu punya saya disini selain channel AETR itu channel yang dipakai itu channel 5 itu untuk mode level sama mode accro untuk channel 10 itu untuk arming jadi yang penting yang 2 itu sih oke kira-kira sih seperti itu sekarang kita tinggal coba terbangin ya untuk micin rakitan yang saya build itu performanya seperti apa nextnya kita coba terbangin ya di depan rumah aja cuman ini anginnya agak kenceng nih anginnya kebetulan lumayan tapi kita coba aja ya apa buah teman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton